Dulu, Anda mau tahu, ketika ada orang menghina SBY, turun tangan langsung suruh ciduk penjarai. Dulu, pada saat demo, dibawain pilok, dibawain sepanduk, gambar kerbau, dipilok tuh wajahnya SBY, diseret. Nunggu proses saja sampai 6 bulan, itu si gendok. Tidak tahu nasibnya si gendok sekarang kayak apa. Dulu, iming-iming gas LPG 3 kilo, dulu minyak tanah hilang. Ditimbun. Ditimbunnya di mana? Ya di tanki-tanki, ntar berujung-ujung kan diimpor melalui kapal-kapal cintek. Ya kan? Ngaku aja loh. Eh, jangan ditutup-tutup. Sekarang, Mr. X ngancam. Mr. Main ngancam. Ya kan? Bagi kader-kader demokrat kalau buka mulut. Nyawa taruhannya. Kalau kita sebut, pada waktu itu, di Twitter, SBY adalah separo Soeharto. Dia kejar orang itu. Ya. Jadi harap maklumlah. Tahu lah, mana yang ikhlas dan tulus. Ya. Peninggalan hutangnya saja sampai 3 ribu triliun. Teriaknya ke zaman Jokowi. Dia ngutang. Buat apaan? Ya, buat kader-kadernya pesta ulang tahun. Ya, main golep. Study tour. Study banding. Ya kan? Penjara aja enak. Jeruji. Terasa nikmat. Surga. Bagi kader-kader demokrat dulu. Gayus tambunan. Namanya doang di dalam. Orangnya kemana? Nonton bola no di Bali. Ya. Terus. Para koruptor-koruptor terbesarnya. Adeline Liz. Coko Chandra kabur. Kenapa? Ya. Mister X. Atau Mister Mine nih. Pemegangnya. Ini pembala liar. Ya. Terus penyu-penyu. Satwa liar. He. Ngomong-ngomong. Kalau zamannya SBY kan. Selundupan Ganja dari Aceh kan banyak tuh. Sampai ke. Ono jalan. Apa tuh? Gang Nangka. Sana. Dekat hantam. Dekat pabrik hantam situ. Melalui. Logistik.